Pemirsa video aksi kekerasan di lingkungan sekolah di Kabupaten Cianjur viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat sejumlah siswa diperintahkan untuk push up sambil ditendang oleh seniornya. Meski sempat berdamai namun kasus tersebut kini tengah ditangani oleh pihak Pores Cianjur. Beginilah video berdurasi 29 detik yang sebelumnya viral di media sosial. Dalam video ini nampak sejumlah siswa yang diketahui siswa dari Yayasan Pendidikan Plus Riyadul Huda di Desa Babakansari, Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, yang sedang mendapatkan hukuman berupa push up sambil mendapatkan kekerasan dari seniornya dengan cara ditendang. Menurut pihak Yayasan, sebelumnya ke-6 korban ini melakukan kesalahan karena telat untuk masuk ke sekolah. Sesuai kesepakatan bersama sebelumnya, bahwa hukuman push up itu menjadi hal yang biasa terjadi bila ada pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa. Namun adanya perlakuan kekerasan dengan cara ditendang yang dilakukan seniornya, ini diluar sepengetahuan pihak Yayasan. Bahkan tindakan ini juga tidak dibenarkan. Sempat beredar kabar bahwa ini merupakan aksi perpeloncoan terhadap siswa baru, namun pihak Yayasan membantah. Mengingat korban merupakan siswa kelas 2 sekolah mendengah pertama dan terduga pelaku merupakan siswa sekolah mendengah atas di Yayasan yang sama. Namanya tindakan perhatian dengan push up, dengan pembersihan lokasi dan segala macam. Dan mungkin pada saat itu ada yang mengurusnya itu mungkin terbakar emosi atau bagaimana sehingga kelihatannya ada tendangan atau saya belum melihatnya sebenarnya. Meski sudah dilakukan mediasi dan juga kesepakatan damai antara pihak korban dan juga pelaku, namun pihak keluarga korban sempat menyayangkan atas kejadian ini. Terlebih, anak-anaknya kini mengalami trauma dan meminta untuk dipindah sekolah. Meski sudah ada kesepakatan damai, aksi kekerasan yang sempat viral di media sosial ini kini dalam penanganan pihak kepolisian Resor Cianjur. Sementara menurut Kaposek Sukaluyu, kedua pelaku merupakan senior para korban. Kini kedua pelaku telah dibawa ke Mapores Cianjur untuk dimintai keterangan. Kejadiannya kan hari Rabu ya, viral di Medsos, hari Kamis kemarin. Kami dari Polsek tentunya koordinasi dengan dari pihak Perintah Bapak Kapores, tadi sudah melaksanakan mediasi. Dan langsung penanganannya juga orang tua dan korban dan pihak dari Yayasan dan KS, kepala sekolah, sekarang dibawa ke Perintah Bapak Kapores untuk pemeriksaan. Heri Istiawan, Bandung TV